Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys setelur semuanya saudara-saudara semua sekarang kita akan mendengarkan tausiyah lagi dari Ustadz Danu kali ini akan membahas tentang seseorang yang telat menikah umur 40 45 sampai 50 belum menikah itu dikarenakan karena hal saya sepele cuma sepele aja silahkan disimak isi tausiyahnya biar lebih paham dan semoga bermanfaat silahkan disimak kalau nikah delay itu apa penyebabnya serius-serius sebenarnya banyak ya saya bersalahnya ya sebenarnya belum dapet jodoh maksudnya iya 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 oke sebenarnya banyak jadi bisa aja kurang-kurang rukun dengan orangtua bisa bisa ya bisa yang saya amati selama ini saya terliti itu kurang rukun dengan orangtua kemudian selalu membantah orangtua tapi sayang gitu lucu ya selalu beranteman dengan orangtua beranteman tukar marah ya berdebat tapi sayang juga itu juga menjadi penyebab itu yang delay yang seperti itu wasilahnya jadi sayang sih tapi berdebat jadi lucu gitu ya Nah itu bisa berdebat tapi sayang nanti berdebat lagi tapi sayang nah itu bisa menjadikan menikahnya seperti itu kalau memangnya belum berjodoh enggak ya kalau belum berjodoh itu kesannya berdebat dengan orangtua tetapi enggak mau minta maaf enggak ada rasa sayang ini agak susah susah tapi kalau dia berdebat dengan orangtua ya namanya anak muda berdebat karena dia enggak punya ilmunya tapi dia sayang sama orangtuanya itu dia bisa menikah tapi tolak biasa seperti itu nah ini sebenarnya yang kurang lebihnya saya amati seperti karena saya pernah melihat seseorang wanita ketemu sama saya sama ibunya Hai saya masih ingat hari Minggu pagi nah ini hari Minggu pagi diuduk kemudian ngobrol Ustadz saya mohon didoakan agar anak saya ini punya jodoh saya ini ibu punya yang saya mati pokoknya ibadahnya bagus ini tajunya kayaknya takdeb ini Alhamdulillah betul Ustadz ibunya jawab Tuhan takdeb ngajinya juga takdeb normal sama orangtua hormat ini enggak lama tinggal nunggu gitu sayang gitu kayaknya enggak lama kok tinggal nunggu gitu tapi kok enggak dapet-dapet kenalan aja belum saya lihatin kayaknya enggak lama deh tapi tolong doain ya saya doain tapi kayaknya enggak lama saya hanya piling aja ini kayaknya enggak lama tinggal nunggu waktu itu yang sabar banyak sabar karena saya lihat beliau ibadahnya bagus bagus gitu ya saya doain selesai itu pagi hari kemudian dateng lagi dua minggu ketemu sama saya ngasih undangan Ustadz undangan nikah Tuhan Allah Allah nah ini ceritanya saya tanya sama beliau kan gitu ya Ustadz itu kemarin itu kan minggu pagi ya itu malam harinya ada yang amari langsung hitbah ya 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 bener ya saya amasi itu karena saya cuma enggak lama sayangnya gitu tapi saya enggak ngerti kenapa saya itu bisa bilang seperti itu saya melihat nih ibadahnya di kebaku sholatnya terkena aneh-aneh nggak enak Ustadz nurut sama orang tua orang sama orang tua apa yang bisa enggak ingin tinggal nunggu aja cuma karena ibunya itu mikir kok belum ada kenalan kan namanya orang kan enggak ada kenalan kan tetep gerok terus ada prosesnya gitu ya masa Ustadz bilang ini tinggal nunggu anak saya belum ada kenalan kan bikin juga tolong doain iya ya saya doain nggak nunggu ya Allah mudahkan mbak ini saya lupa mbak ini mendapatkan jodoh yang seiman biasanya gitu yang soleh yang sekuku tanggap dunia akhirnya amin selesai saya enggak kemana-mana enggak enggak akan kemana-mana ya udah itu aja nah dua minggu masih undang tuh nggak tahunya mau menikah bulan depan katanya dan ada banyak yang kasus seperti itu ada seorang mbak-mbak cantik sama ayahnya saya lihat dicatik terus bertanya punya temen laki nggak 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 cantik punya temen laki ya gitu ya itu cantik ini terus ngere-ngere cantik langsung buka lagi matanya terus saya amati aja sama ini beliau siapa ini ayah Oh ya sama ayah sering marahan jengkel diem nggak ngomong sering gak sering saat dia langsung jawabin sering Ustadz Oh mau minta maaf sama ayah nggak saya begitu-begitu mau saat jangan bilang mau ini persoalannya tentang masa depan mbak sendiri akhirnya dia mau minta maaf sama bapaknya di depan saya maaf jangan diulang mati ya ya Alhamdulillah saya dikasih berarti itu ada dari saya enggak saya hanya menceritakan kesalahanmu di sini loh gitu dengan mengakui dengan mengakui itu kan kemudian saya ajarkan bahwa kamu setiap hari nanti minta maaf-maaf ya ya seolah mau kemudian tiap hari nanti doa mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau sering jengkel sama ayah mau insya Allah mau saya sudah saya memberikan jalan seperti itu bukan saya berasih nih amalin nggak mau saya karena seseorang itu memang belum mendapatkan sesuatu bisa aja dari itu baik kalau temen-temen yang lain kan bisa rezeki kok belum datang-datang ya kamu lihat dulu shalatmu ya ada boleh-boleh kalau saya masih boleh begitu dia dulu shalatmu tapi jarang kamu banyak dosa kali nah itu jarang karena orang muslim itu dikatakan dosa nggak mau rata-rata nggak mau karena pakai itulah yang nggak mau itu sombong sombong itulah nanti tempatnya diserangkan kita seorang muslim harus paham tiap hari kita itu membaca ngaji kita tut suhu taubat suhu oh ampun ya masa kita itu masih sombong diri kita kalau kita itu enggak ada dosa emang ada pencerama juga bilang masa